Polres Cianjur memastikan R.18, siswi SMK yang dibunuh kekasihnya di kampung Ciparai RT Maret 05, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur tewas akibat luka tembak. Kapolres Cianjur AKBP Ashari Kurniawan menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi di tubuh korban ditemukan satu butir proyektil senapan angin. Dari hasil otopsi tersebut korban dipastikan meninggal dunia akibat luka tembakan senapan angin di kepala, katanya pada wartawan saat menggelar pers rilis di halaman Mapolres Cianjur, Jumat 28 April 2023, selain luka tembak senapan angin, lanjut dia, di tubuh korban juga ditemukan luka di bagian pelipis, dan di bagian wajahnya, tewasnya siswi SMK tersebut kita sudah menetapkan tersangka yaitu AG-17, dan telah memeriksa serta meminta keterangan terhadap sebanyak lima orang saksi. Katanya, Ashari mengatakan, sejumlah barang bukti seperti satu pucuk senapan angin, pakaian telepon genggam milik korban, batu, tali tambang, dan satu unit mobil PIK-up serta satu butir proyektil sida diamakan petugas. Atas perbuatannya tersebut tersangka pasal 80 ayat 3 nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 340 KUH pidana dengan ancaman penjara selama 15 tahun maskimal, pidana mati dan seumur hidup. Katanya, diberitakan sebelumnya, seorang siswi SMK ditemukan tewas di dekat. Jembatan di Kampung Ciparai RT Maret 05, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, diketahui korban, R-18, pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di pagelaran itu ditemukan tewas dengan luka jeratan di leher setelah sebelumnya berpamitan untuk menemui pacarnya. Korban menemui pacarnya berinisial AG-17, untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya yang diduga merupakan hasil perbuatan terduga pelaku. Kapol Seksukanagara AKP Tio mengatakan korban tewas dengan bekas luka jeratan di leher dan sobek pada bagian kening, jasad korban ditemukan di dekat area jembatan, sekitar pukul 21.30 WIB Minggu, 21 April 2023, setelah dilakukan pencarian oleh keluarga dan kerabatnya, ucapnya.